Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'at. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak ini. Kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan taklim melalui Zoom. Taklim, pada malam hari ini kita akan mempelajari, kita akan belajar hadis yang insya Allah diisi dengan oleh Ustaz Abu Ahmad Hafidullah Ta'ala. Untuk para pendengar, para santri-santri, untuk menyiapkan alat tulisnya atau yang lainnya, karena pelajaran akan dimulai sebentar lagi. Biar tidak terlalu malam, bisa kita mulai sekarang. kepada Ustaz Abu Ahmad Hafidullah Ta'ala, kami persilahkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nachmanuhu wa nista'inuhu wa nista'firuhu wa na'udhu billahi bin Kusi'ati A'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadhan abduhu wa rasuluh amma batu alikwah rahimahkamullah kita masuk di hadith yang ke-6 ya dari arbaim nawawiyah yang menjelaskan kepada kita dalam menghadapi perkara-perkara yang baraka wa ta'ala nah hadith ini dari Abu Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhumah beliau mengatakan aku mendengar rasulullah bersabda innal halal bayinun wa innal harama x-7 jen-jlen si bahwa saya bensin dengan Terima kasih. Terima kasih. Iza saluhat, saluhal jasadu kulluh, wa'idha fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu, rawahul bukhariu wa muslimun. Sesungguhnya semua yang halal itu jelas. Dan semua yang haram itu jelas. Nah, antara keduanya, antara halal dan haram, itu adalah perkara-perkara yang mustabihat. Perkara-perkara yang tersamarkan. Perkara yang tidak jelas. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, Maka sungguh dia telah mempertanggungjawabkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar, Maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir tanah larangan. Dihawatirkan hewan gembalaannya itu akan masuk ke tanah larangan itu. Dan ketahui lah sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki himah. Memiliki tanah larangan. Dan ketahui lah sesungguhnya larangan Allah itu apa yang diharamkannya. Ketahui lah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudgah. Ada segumbal darah. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh jasadnya. Yaitu hati. Segumbal darah itu adalah hati. Hadis ini direwatkan oleh aliman Bukhari dan Muslim. Mutafak alaih. Disepakati kesahihannya oleh beliau. Di dalam hadis ini ada pengabaran. bahwa hukum-hukum syariat yang diperintahkan kepada kita Dilihat dari sudut kejelasan perintah atau hukum itu ada dua. Jadi hukum syariat itu dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya itu ada dua. Yang pertama, hukum-hukum syariat yang jelas. Gamblang. Yaitu apa? Al-halalu bayinun. Wal-haramu bayinun. Yang pertama. Jadi hukum-hukum syariat yang jelas. Halal dan haram. Misalnya seperti halalnya binatang ternak. Halalnya kambing, sapi, onta, kuda. Kemudian jelasnya keharaman zina. Haramnya mencuri. Nah, itu jelas. Kemudian yang kedua adalah hukum syariat yang mustabaha. Yang tersamarkan. Yang tidak jelas. Jadi hukum syariat yang samar, itu adalah hukum-hukum syariat yang tidak jelas mananya. Tidak jelas dalilnya begitu. Maka, dalam perkara hukum syariat yang tidak jelas ini, yang samar, maka manusia terbagi menjadi dua kelompok. yang pertama, golongan orang-orang yang mengetahui ilmunya. Sehingga bagi dia, perkara yang samar itu tidaklah samar bagi dirinya. Karena lihat, tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La yaklamuhunna gathirun minannas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti apa? Ada tidak orang yang mengetahui perkara yang samar itu? Ada. Cuman kebanyakan orang tidak tahu kan begitu. Tetapi ada yang tahu. Jadi, itu keadaan yang pertama. Golongan yang pertama. Yang kedua, adalah golongan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan ini keadaan mayoritas manusia. Mereka kebanyakan tidak mengetahui perkara-perkara yang samar itu. Nah. Maka, kalau kita lihat alaih huwah rahimah kemullah, banyak perkara yang bagi kita itu tidak jelas. belum jelas perkara itu. Tetapi, bagi ulama, itu perkara sudah gamblang. Gitu loh. Maka, dikatakan kebanyakan manusia tidak tahu perkara yang samar. Dan Rasul tidak mengatakan layaklamu anasu. Tidak. Tapi, yang dikatakan kebanyakan manusia tidak tahu. Bukan Rasul mengatakan yang manusia tidak mengetahuinya. Beda loh itu. Yang manusia tidak tahu berarti memang perkara yang samar ini sama sekali tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi, kalau dikatakan kebanyakan manusia tidak mengetahui, ada sebagian orang yang tahu hukum ini. Misal, ada seorang pemburu. Seorang pemburu. Dia memanah seekor kijang. Kemudian, kijang itu lari masuk ke danau mati di situ. Mati di situ. Ini, perkara ini adalah perkara yang samar. Kijang hasil buruan itu halal atau haram. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Tetapi, para ulama dia tahu tentang hal seperti itu. hukum hewan buruan yang kena panah kemudian nyemplung ke danau mati di situ. Banyak juga misalnya bagi kita misalnya hukum transaksi kekinian. Bagaimana hukum misalnya jual-beli melalui marketplace atau yang lainnya. Kemudian hukum BPJS misalnya, hukum asuransi misalnya, bagi kebanyakan orang kan tidak jelas. Boleh atau tidak. Tetapi para ulama mereka tahu hukum itu. Jadi itu. Jadi perkara hukum syariat ada dua, ada yang jelas ada yang tersamarkan. Yang samar maka ini ada dua golongan manusia. Ada yang mengetahui hukumnya, yang kedua adalah apa? Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian orang yang tidak mengetahui hukum perkara yang samar, ini juga ada dua golongan. dari orang-orang yang tidak tahu. Ini samar, ini hukumnya gimana ini? Makanya ada dua golongan. Pertama adalah orang yang berhati-hati. Tadi orang yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatan. Ini golongan pertama. Sedangkan yang kedua adalah golongan orang yang terjatuh dalam perkara syubhat itu tanpa dia mengetahui hukumnya. Maka orang ini yang dikatakan orang yang jatuh dalam perkara yang syubhat, yang samar, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Maka dari sini yang wajib bagi setiap orang ketika tidak jelas baginya sesuatu yang samar dari hukum syariat hendaknya dia menjauhi. Hendaknya dia tinggalkan sudah perkara yang tidak jelas itu. Ini sebagaimana juga dalam hadis yang lain. Dimana Rasul s.a.w. memberikan kaedah yang sangat penting. Gitu apa? Dak ma ya ribuka ila ma la ya ribuka. Tinggalkan bagimu sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi bagi kita ketika muncul keraguan pada diri kita tentang sesuatu ini boleh atau tidak ini halal atau haram sudah tinggalkan. Kan gitu. Kita pegang sesuatu yang meyakinkan. Ini sama. Sesuatu yang samar tinggalkan. Karena barang siapa menjaga diri menjauhi perkara yang syubhat maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang tidak jelas dia terjatuh dalam perkara yang haram. Kemudian oleh khuah rahimah kemulah disini Rasul kemudian membuat permisalan supaya perkara itu lebih mudah dipahami oleh para sahabat. Jadi untuk menjelaskan perkara yang syubhat itu Rasul membuat permisalan. Karai yar'a hawlal khima seperti seorang penggembala yang menggembala di dekat tanah larangan. Khima itu adalah satu daerah atau satu tempat yang dikhususkan oleh pemerintah penguasa zaman dahulu untuk menggembala hewan-hewan zakat. Hewan-hewan bayi tulmal. Selain itu nggak boleh masuk ke situ. Di tempat penggembalaan khusus milik negara. Kalau seseorang menggembala kambing misalnya dekat-dekat dengan tanah larangan tadi khawatirkan apa? Ya kambingnya akan masuk akan makan ke situ. Seperti misalnya kalau mungkin yang kayak antum misalnya dipondok misalnya pelihara kambing. Dekat-dekat antum kan sawah-sawah semua. Nah kalau antum gembala kambing dekat sawah itu dikhawatirkan makan tanaman di sawah. Dikhawatirkan begitu. Nah itu sama. orang yang mendekati subuhat apalagi melakukan perkara yang tidak jelas tadi maka maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Karena kemungkinan besarnya masuk ke situ. Seperti antum tadi gembala kambing dekat sawah. Kemungkinan besarnya apa? Dia akan makan tanaman yang ada di sawah itu. Maka di sini Rasulullah mengatakan bahwa setiap penguasa itu memiliki tanah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Maka Rasul terangkan bahwa Himallah Allah daerah khusus yang dilarang oleh Allah itu adalah apa-apa yang diharamkan. Jadi apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu seperti hanya tanah larangan yang kita tidak boleh masuk ke situ. Bahkan mendekati saja tidak boleh. Sebab kalau mendekati dikhawatirkan jatuh kepada yang haram. Maka banyak sekali ayat-ayat maupun hadith hadith yang menjelaskan hal ini. Seperti misalnya Allah Ta'ala melarang zina. Zina itu satu yang haram. Tapi perintahnya apa? Wala takrabu az-zinah. jangan kamu mendekati zina. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat dengan perkara zina kemungkinan besar dia akan terjatuh dalam perzinaan. Maka jangan seperti orang-orang yang otaknya tidak sehat. Oh yang dilarang kan mendekati. Berarti kalau melakukan tidak apa-apa. Ini orang yang tidak sehat akalnya. hal-hal yang mendekatkan kepada zina seperti melepaskan pandangan, melihat yang haram, berpacaran, hubungan laki-perempuan entah lewat sarana apapun yang bukan mahrum, ini hal yang mendekatkan kepada zina. Maka ini tidak boleh. Ini seperti antum menggembala kambing dekat sawah tadi. Dihawatir masuk ke sawah gitu loh. Sudah diperahami ya ini ya. Maka hati-hati watilka hududullah fala takrabuha itulah batasan-batasan Allah. Kamu jangan dekat-dekat dengan batasan itu. Kenapa? Kalau kamu dekat-dekat dengan batasan itu dikhawatirkan kamu akan melampaui, menerjang batasan tersebut. Maka berhentilah ketika dihadapkan pada perkara yang kita tidak tahu. Hati-hati ya. Jangan kau melakukan, jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu belum tahu. semua akan diminta pertanggung jawaban. Inna sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu la'ika kana'an humas'ula. Kenapa? Hati pendengaran, penglihatan akan dimintai tanggung jawab. Maka kalau misalnya ada informasi informasi mungkin di media media sosial ya apakah di Instagram atau di grup atau apa jangan segera diyakini kebenarannya. Jangan pula diyakini kebatilannya. Apalagi langsung menyebarkannya. Tapi nanya apa? Teliti. Sesuatu yang tidak jelas tadi apa? Kita harus menjaga diri kan? Berita ini benar atau enggak? Nah ini yang seringkali kita lupa dengan prinsip yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadith ini. Sesuatu yang belum jelas langsung ikut share. Ternyata keliru. Maksudnya Pak jauhi. Sesuatu yang meragukan tinggalkan. Pegang yang meyakinkan. kemudian alaih rahimah kumulah di akhir hadith Rasulullah mengingatkan kita bahwa alafil jasadi al-mudgah ketahui lah di dalam badan ini ada segumbal darah. Kalau segumbal darah ini baik maka seluruh anggota badan kita baik. Kalau segumbal darah ini rusak maka seluruh anggota badan kita rusak. Mata kita rusak. Hidung kita rusak. Lesan kita rusak. Telinga kita rusak. Tangan kaki pikiran kemaluan semuanya rusak. ini ketika hati kita rusak. Karena segumbal darah itu adalah al-qalbu hati. Maka al-qalbu rahimah kemulah hendaknya kita menyadari bahwa hati itu adalah malikul badan. hati itu adalah penguasa badan. Jadi hati itu adalah penguasa badan. Sedangkan seluruh anggota badan ini adalah tentaranya hati. maka kalau pimpinannya itu baik ya seluruh pasukannya akan selamat. Tetapi kalau pimpinannya rusak maka seluruh pasukannya akan binasa. Nah maka hendaknya alikhuwah rahimah kemulah kita ini lebih fokus lebih menaruh perhatian terhadap hati kita. Terlebih hati dalam bahasa Arab dikatakan kolbun sesuatu yang mudah sekali berubah-ubah kolabayu kolibu mudah berganti-ganti. Makanya membutuhkan perhatian kita secara khusus. Bagaimana supaya hati kita ini tetap kokoh tetap bersih tetap baik sehingga seluruh anggota badan kita ini baik. maka diantara doa yang banyak diucapkan oleh Rasul salallahu alaihissalam ya mukallibal kulub sabbit kalbi ala dinikah wahai yang membolak balikkan hati kokohkan hatiku di atas agamamu karena hati-hati kita itu berada diantara dua jemari Allah yang Allah bolak balikkan sekehendaknya maka mari kita menempuh jalan melakukan usaha agar hati kita kokoh di atas agama Allah kabar raka wa ta'ala jangan mudah-mudah untuk mendengarkan membaca perkara-perkara yang mengandung kesesatan karena hati kita ini terlalu lemah mudah berubah sedangkan syubuhan kerancuan-kerancuan kesesatan-kesesatan itu cepat sekali menyambar hati kita sehingga kita bisa lihat ya bagaimana salaf kita para ulama seperti imam malik ketika datang seorang mu'tazila mengatakan Yesus aku ingin membacakan kepadamu Al-Quran enggak saya bacakan untukmu hadith tidak sekarang kamu pergi atau saya yang pergi makanya orang itu diusir keluar murid-muridnya bertanya wah imam bukankah dia membaca Al-Quran bukankah dia mau membacakan hadith ya cuman saya khawatir kalau dia selebkan diantara ayat dan hadith itu apa syubhat kerancuan kesesatan kemudian bercokol dalam hatiku dan aku sulit untuk menghilangkannya ayub ashtiani rahmahullah juga demikian ketika datang seseorang mengatakan aku ingin bicara kepadamu dengan satu kalimat maka berkatakan walaupun setengah kalimat saya enggak mau dengar maka hati-hati jangan banyak mengikuti berita-berita di media sosial itu yang bisa merusak hati kita kebanyakan mendengar berita membaca berita membuat kita stress bingung lupa dengan prinsip-prinsip agama kita maka mari jaga hati kita banyak doa kita bersihkan hati kita kita ini kadang-kadang lebih fokus kepada apa kepada penampilan doa badan kita kita itu sehari mandi berapa kali dua kali pagi sore pakai sabun enggak sabunnya pun macam-macam sekarang tapi lupa untuk membersihkan hati kita banyak hal-hal yang membuat hati kita sakit penyakit-penyakit hati itu harus betul-betul ditangani ada kesombongan sebagaimana iblis ada ria ada sumah hasad bahkan kesirigan hati-hati kenapa kunci kebaikan diri kita ada pada hati makanya kita fokus kesana ya bahkan kalau kita lihat kekuatan badan kita itu tergantung kekuatan hati kita ya tergantung kekuatan hati kita ketika ketika hati kita memiliki semangat memiliki kemauan yang kuat badannya akan ikut meskipun badan kita sakit meskipun badan kita capek tapi kalau hati kita ini lemah gak punya kemauan gak punya motivasi keinginan meskipun badan kita kuat lemes saja kita gak mengerjakan apa-apa nah maka hati-hati ya kalau di masyarakat kita sering mendengar istilah santapan rohani bukan makanan untuk badan tapi hati kita pun perlu dikasih makanan dengan zikrullah dengan membaca Al-Quran dengan taubat walistikfar dengan ilmu nah ini akan menguatkan hati kita tapi mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini satu hadis yaitu hadis yang ke-6 betul-betul bisa mendatangkan kebaikan kemanfaatan bagi kita di kehidupan dunia yang mengantarkan kepada kebahagiaan nanti di hari akhirat setelah kita menghadap Allah wa ta'ala demikian kurang lebihnya tafadhal maskura kalau ada yang mau ditanyakan nah ya itu tadi kajian dari Ustaz Abu Ahmad kami ucapkan jajah kalau heran para santri apabila ada yang mau bertanya silahkan di chat atau dibuka moodnya atau mikrofonnya apabila kita menjawab saat khotip di atas mimbar atau menjawab apa itu menjawab doa adhan setelah khotip di atas mimbar apa hukum mengaminkan doa saat khotip di atas mimbar berdoa di akhir khotbahnya jadi bagaimana kejadiannya khotip di atas mimbar kemudian menjawab adhan bukankah adhan itu memang dilakukan setelah khotip naik ke mimbar khotip naik ke mimbar kemudian apa dia mengucapkan salam kemudian duduk adhan ya kita menjawab adhan apa yang dipersoalkan dan adhan yang dijawab ya adhan yang kita dekat di situ bukan setiap apa namanya masjid yang adhan dan kita jawab nah ya jadi sebenarnya gak ada gak perlu dipermasalahkan ya gamblantot karena adhan itu dilakukan ketika khotip sudah duduk di atas mimbar nah kemudian mengaminkan doa gak ada masalah boleh dan itu cukup dilakukan di akhir doa ya sebagaimana Rasul salallahu walaikumsalam waktu itu beliau mau naik ke mimbar tiba-tiba beliau mengatakan amin sebanyak tiga kali maka para sahabat bertanya alamah aman dari Rasulullah ada apa engkau mengucapkan amin dari Rasul maka Rasul mengatakan bahwa Jibril tadi datang Jibril berdoa dengan tiga doa dan Jibril mengatakan memerintahkan kepadaku katakan amin maka saya katakan amin setiap kali Jibril selesai doa dan memberitahu untuk mengaminkan jadi gak ada masalah boleh-boleh saja nah cuman dalam amin ya gak perlu apa namanya keras ya tapi cukup ya apa yang bisa didengar dia sendiri begitu nah Allah ini dari novel bagaimana cara membersihkan hati ya membersihkan hati tentu dengan ilmu yang paling pokok adalah ilmu mengenal Allah Tabaraka Wata'ala gitu baca ayat-ayat berkenaan dengan akhirat baca hadis-hadis berkenaan dengan raka'ik ya yaitu hal-hal yang melembutkan hati ya di kutubusitah itu ada semua berkenaan dengan raka'ik hal-hal yang bisa melembutkan hati kita nah dan yang jelas kita harus berusaha dan ini kita sebetulnya merasa kok kalau hati kita sakit itu kita masih bisa ngerasa aku kok melakukan ini niatnya kok bukan karena Allah ya kok aku niatnya pengen dapat ini ya pengen dapat itu berkata dunia itu berarti hati kita kotor makanya yuk kita bersihkan ya jadi misalnya ketika kita hati kita kotor dengan penyakit ria makanya kita bersihkan dengan mengingat Allah mengingat pahala yang diberikan oleh Allah dan mengingat pujian yang kita dapatkan dari manusia kita bandingkan gak ada apa-apanya ingat bahwa kita akan mati ingat bahwa dunia itu hanya sementara ngapain kita mesti mengharapkan pujian dari manusia itu ketika hati kita terkena penyakit bapak ria misalnya ketika hati kita ada rasa kesombongan merasa hebat maka lihatlah asal-usul kita itu dari mana kok kita bisa meremehkan manusia merendahkan orang lain pengasal kita itu sama dari air yang hina yaitu air mani kemudian juga ingat akibat yang ditimbulkan dari sikap kesombongan itu maka kita akan berusaha untuk menghilangkannya dengan melihat hal-hal seperti itu juga kita coba bandingkan dengan apa namanya orang-orang yang lebih hebat daripada kita oke mungkin sekarang kita ini sudah hafal Quran nih sudah hafal Quran mungkin muncul kesombongan terhadap orang-orang yang belum bisa menghafal Quran tapi coba kamu bandingkan dengan orang lain dengan orang-orang yang hafalannya itu lebih mutkin daripada kita mereka 37 sebagaimana menghafal Al-Fatihah gimana mau sombong kita maka kadang kadang Allah menjadikan kita terjatuh dalam satu dosa itu untuk menjaga agar kita enggak sombong karena seperti itu dan masih banyak hal-hal lain ini biasanya ada di pelajaran taskiatun nufus pencucian jiwa nah tepul ta'ala aklam satu lagi mau tanya apa motivasi untuk hati yang mati nah hati yang mati ini hati yang sudah paling parah ini ya karena para ulama membagi hati itu ada tiga hati yang sehat hati yang sakit hati yang mati maka kita yang pertama adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup hati kita kalau sudah terlanjur mati gimana ya kita hidupkan dengan mengenal Allah ta'ala dengan mentauhidkan Allah dengan menundukkan diri kita sebagai hamba Allah ta'ala banyak-banyak berdoa untuk kehidupan dan kesehatan hati kita ya jadi caranya seperti itu ya tadi sudah kita singgung ya bahwa kalau badan itu butuh makanan untuk mempertahankan kehidupannya hati pun juga butuh makanan untuk mempertahankan kehidupannya ada satu tulisan karya Sheikhul Islam Ibn Tiamy itu Qutul Qulu Qut itu makanan ya bahan makanan untuk hati ya disitu ada istighfar ada taubat ada zikrullah ada kiraatul quran dan semua amal kebaikan itu menghidupkan hati kita semua amal maksiat itu melemahkan sampai pada level membunuh mematikan hati kita maka mari ya jangan sampai kita terlena jangan sampai kita disibukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi disibukan dengan hal-hal yang haram tadi nah wallahu ta'ala alam mungkin itu sudah tidak ada yang bertanya lagi kita cukupkan sampai disini jazak kalau sekarang sudah kita tutupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Tunggu kecacangannya.